Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Rio Spot kembali menyapa anda Tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1 Khususnya versi Paduk Nah ada berita apa di Rio Rio Spot kali ini Mari simak sama-sama ya Tapi seperti biasa lah Sebelum kita mulai ke videonya Saya mohon ya dukungannya untuk channel ini Agar terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kalian semua Caranya gampang dengan klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Like share dan juga komen Oke langsung aja inilah Rio Rio Spot edisi kali ini Dalam duel Persib versus Persija nanti Ada satu pemain Persib yang harus benar-benar hati-hati Ia adalah makhluk Pasalnya hingga saat ini para pendukung Persija Atau Jack Mania masih kesal pada makhluk Karena membelot pada tim rival yakni Persib Bandung Bahkan para Jack Mania meminta pada para pemain Persija Untuk main keras dalam lawan Persib nanti Khususnya pada makhluk Perlu korbankan satu pemain agar klok bisa cedera Hal ini diutarakan bag asing Persija Jakarta Yan Mota Mota mengaku tak akan segan-segan pada klok Meskipun ia pernah merasakan gelar juara Piala Menpora bersama klok Menurut Mota dirinya akan main keras terhadap klok Bukan karena tuntutan Jack Mania Tapi Mota menilai klok adalah salah satu nyawa Persib musim ini Jadi dengan matinya klok Otomatis Persib akan bincang Kami pernah merasakan gelar juara di Piala Menpora Tapi itu cerita dulu Saat ini kami adalah lawan Tentu di lapangan saya tidak akan sungkan-sungkan dengan klok Saya pastikan akan main keras pada klok Dia pengatur serangan Persib Jadi jika dia mati Persib bincang Ujar Yan Mota Sementara itu Kembali kabar kurang baik menghampiri Persib Dua pemain Persib kembali diragukan tampil Mereka adalah Zalnando dan Ahmad Jufrianto Hal ini disampaikan langsung oleh pelatih Persib Robert Rene Albert Pemain kami yang belum sempurna pulih adalah Juppe dan Zalnando Karena keduanya mengalami cedera Kami juga tak bisa mendorongkan Victor dan Ezra Karena sedang bersama timnas Ujar Robert Rene Albert Sementara untuk Wander, Louis dan Castillion Dan Ahmad memastikan keduanya bisa tampil Namun untuk Castillion kemungkinan akan tampil dari bangku cadangan Louis dan Jufri sudah mulai pulih dan bisa tampil Tapi mungkin cuma Louis yang bisa tampil dari awal Jufri masih meragukan Tapi kita lihat besok saja Semoga semuanya pulih cepatnya Ujar Robert Rene Albert Stadion Manahan Solo kembali akan jadi arena pertandingan antara duel Dua tim rival tanah air yaitu Persib Bandung kontra Persija Jakarta Di stadion ini Persib sebenarnya memiliki memori buruk Kalah kontra Persija Di antaranya cedera parah Kim Kurniawan pada 2017 lalu Atas tekel brutal Rudy Widodo Dan lagapun berakhir kesudahan 1-0 untuk Persija Lalu kenangan buruk lain adalah Insiden gol Ejecel Duasel yang dianulir juga terjadi di 2017 Di Stadion Manahan Solo Yang membuat Persib harus walk out untuk beberapa menit Dan Persib pun kalah 1-0 Dan tentu saja final Piala Menpora juga di Stadion ini Yang menghasilkan 2 kali Persib kalah dari Persija Inilah yang membuat tim Persija Jumawa dan merasa diuntungkan Ketika harus bertanding melawan Persib di Stadion Manahan Solo Karena sama saja Persib main di kanang Persija Dan itu berarti mencari mati Menanggapi hal ini Dua penggawa Persib Yaitu pelatih Robert Ten Abbott dan Mark Locke Memberikan komentarnya Menurut Ten Abbott dirinya tak terpengaruh pada memori kelam itu Karena itu adalah hanya sebatas sejarah Dan lagi pula kala itu bukan dirinya yang melatih Persib Ten Abbott mengatakan lain pelatih lain juga taktiknya Dirinya tetap fokus pada skema yang akan dijalankan Sementara Mark Locke memberikan komentarnya World is always changed and also in football Yang artinya dunia selalu berubah Begitu juga dengan sepak bola Dirinya mengatakan meskipun pernah memperkuat Persija Dan menghadiahkan gelar juara piala menpora pada Persija Namun kini dirinya bagian dari Persib Sejarah mungkin terulang Namun manusia bisa berubah sejarah Dunia selalu berubah Begitu juga dengan sepak bola Saya memang pernah memberikan juara bagi Persija Tapi sekarang saya bagian dari Persib Sejarah itu ada dan mungkin terulang Tapi manusialah yang bisa merubah sejarah Tetap fokus dan tetap respect Ujar Mark Locke Laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta pun akan jadi perhatian Bagi tiga mantan pemain Persib Yaitu Sergio Van Dyck Michael Essien dan Ezecel Nduasel Dalam instastory nya Sergio Van Dyck memposting foto kenangan dirinya bersama Persib Saat melawan Persija Jakarta Dengan tulisan High Tension Always Persib versus Persija You can do it guys Hashtag Persib Yang artinya tensi tinggi selalu Persib versus Persija Kalian bisa kawan Hashtag Persib dengan tanda love warna biru Begitu juga dengan Michael Essien Yang memposting instastory Dengan gambar yang terjadi pada musim 2017 Dimana gol Persib dianulir Dengan tulisan Always remember keep spirit guys Hashtag Persib Yang artinya selalu ingat Tetap semangat kawan Hashtag Persib Sementara Ezecel Nduasel sendiri Meskipun tak memposting di instagram Namun ketika diwawancarai oleh wartawan Usai laga kontra Persita Eze mengatakan selalu tertarik Untuk menyaksikan laga Persib versus Persija Bahkan bukan hanya dirinya Namun tim Bayangkar FC pun tertarik Menyaksikan laga ini Tentunya karena Persib adalah rival Utama Bayangkara di musim ini Dan Bayangkara kalah di pekan ke-12 Dan berharap Persib pun kalah Dengan demikian Poin mereka tidak akan tersusul Atau tersamai oleh Persib Selalu menarik untuk menyaksikan Pertandingan Persib dan Persija Selain seru Ini juga penting untuk tim saya Karena Persib adalah saingan tim saya Ya tentu tim kami ingin Persib kalah Agar poin pun tetap aman Tapi saya beri semangat Untuk teman-teman Persib Semangat semua ya Ujar Ejecel Nduasel Perasaan campur aduk Mungkin itulah yang dirasakan Buas Solosa Saat mampu membuat timnya Borneo FC memenangkan laga Kontra Persib Pura Dalam lanjutan pekan ke-12 Borneo mampu unggul 1-0 Atas Persib Pura Atas gol yang mencetak oleh Francesco Torres Uniknya Gol Torres di menit ke-71 ini Hasil asis dari Buas Solosa Usai Torres mencetak gol Buas tampak melakukan selebrasi Dengan berlutut mengepalkan tangan Berdoa Di satu sisi Buas Solosa senang Timnya bisa menang Dan mampu membalas sakit hati Pada yang mendepaknya Namun di sisi lain Buas pun sedih Karena tim kebanggaannya Harus terpuruk musim ini Tak ada emosional sama sekali Saya tahu Persib Pura adalah tim Yang selama saya bela Tapi ini profesional Saya sudah main untuk Borneo Dan saya sekarang kerja keras Untuk Borneo Kemanangan ini untuk Anak-anak saya yang baru lahir Dan ulang tahun Anak saya yang ketiga malam ini Ujar Buas Solosa Dengan kekalahan ini Persib Pura semakin terbenam Di dasar kelas main BRI Liga 1 2021 Nah itulah tadi Rio Rio Asport untuk kondisi kali ini Ikuti terus berita seputar siapa pola Khususnya link Indonesia Dan produk-produknya Hanya dia Rio Rio Asport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Dan berguna di channel ini Kritik dan syarat Tetapi lantikan di kolom komentar Atau di media 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 kami Yang ada di bawah ini Sampai jumpa di video kami selanjutnya Dan salam Rio Rio Asport Terima kasih telah menonton